Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV tabung merek Sharp serinya QVision dan layarnya masih cembung ini ya kita coba kerusakannya seperti apa oke lampu indikator merah dan hijau dan merah lagi atau sering disebut penyakit protek ini ya langsung saja kita bongkar TV nya seperti biasa mesinnya sangat kotor ini kita bersihkan dulu dan ini sepertinya elko sudah agak hamil ini ya ini kita lihat lihat ini elko di bagian power supply sudah gemuk ini elko nya kita bersihkan dulu semuanya oke setelah dibersihkan terlihat jelas ini ada elko lagi yang kembung ya bagian atasnya sudah menonjol ini berarti ada dua buah elko yang harus kita ganti nanti tidak perlu melakukan pengecekan karena kalau elko sudah hamil atau menonjol ini sudah pasti rusak dan kerusakan elko menggelembung di TV ini bisa dimaklumi ya ini bisa dimaklumi ya karena TV ini sudah puluhan tahun usianya tidak pernah diservis berbeda dengan di STB yang baru beli beberapa bulan elko nya sudah menonjol atau hamil itu jelas sekali bahwa kualitas elko nya yang jelek namun kalau di TV ini bisa dimaklumi ya kalau di TV bukan karena kualitasnya yang jelek tapi karena memang pemakaiannya yang sudah lama oke langsung saja kita ganti dua buah elko ini ini adalah elko untuk tegangan 12 volt nya sedangkan ini ini di regulator primernya langsung saja kita lepas elko nya ini nilainya 470 mikro farad 16 volt yang di regulator primer sedangkan yang satunya kita cabut dulu ini elko nya ini nilainya sama saja 470 mikro farad namun 35 volt ini kita cari gantinya dulu oke kali ini oke kali ini saya ganti dengan nilai yang sama ya ini semuanya 470 mikro farad namun yang tadi 16 volt saya ganti dengan 25 volt sedangkan yang 35 volt ini tetap sama oke kita pasang dulu elko nya ini ini karena sudah potongan pendek kakinya jadi kita pegangin ini 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 cara menyulir dengan satu tangan karena yang satu memegang elko seperti ini ya nanti setelah kita solder satu kakinya baru tangan yang satu bisa kita gunakan oke sudah kita pasang elko nya sekarang kita lihat seperti apa hasilnya oke kita coba menggunakan stb kita pasang jack rca nya ini untuk sub ini masih mono ya jadi yang kita pasang cuma 2 saja ini stb sudah saya colokin kita colokin staker nya oke sudah jadi tv nya ini berketip hanya karena kameranya goyang ini cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh